Kawan muda, nggak ada yang bisa menduga kapan kamu terjebak dalam situasi darurat. Misalnya, tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit dan butuh tambahan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS. Atau, kendaraan andalanmu untuk bekerja butuh perbaikan, sementara gaji kamu sudah hampir habis. Dalam situasi kepepet, pinjaman dana via online atau pinjol seringkali menjadi jalan pintas untuk mendapatkan dana ekstra dengan cara cepat. Walaupun begitu, mengajukan pinjaman online harus dipertimbangkan dengan mata. Kamu harus berpikir taktis dan strategis agar keputusan kamu untuk mengajukan pinjaman online tidak merugikan, bahkan membuatmu sengsara di kemudian hari seperti kebanyakan kasus yang sudah terjadi. Pertama, sebelum memutuskan untuk meminjam, mulailah dengan menghitung jumlah uang yang tersedia di rekening bankmu, serta total pendapatan yang biasa kamu peroleh. Setelah itu, rencanakan pembagian uang dengan menentukan berapa jumlah yang akan dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa untuk tabungan, dan berapa yang akan digunakan untuk membayar hutang. Kedua, pilihlah perusahaan pinjol yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan milik pemerintah. Saat ini, ada lebih dari 100 perusahaan pinjol atau fintech yang sudah terdaftar resmi di OJK. Pinjol disebut legal atau resmi karena telah mendapat lisensi dari OJK untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan, serta diawasi oleh OJK. Pinjol resmi menawarkan akses pinjaman yang mudah dan cepat melalui platform digital, dengan proses yang transparan dan suku bunga, serta biaya yang adil bagi para pengaksesnya. Jangan tergiur dengan penawaran bunga yang rendah dan kemudahan lain yang ditawarkan perusahaan pinjol sebelum memastikan pinjol itu terdaftar di OJK. Caranya, klik menu IKNB di ojk.go.id, lalu pilih fintech. Bila perusahaan itu terdaftar di OJK, namanya akan muncul di daftar. Jangan sampai terjebak di pinjol yang nggak terpercaya alias ilegal. Biasanya, pinjol ilegal akan menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah untuk mengambil pinjaman. Selanjutnya, mereka akan melakukan berbagai praktik ilegal. Misalnya, setelah nasabah setuju untuk mengambil pinjaman, mereka akan langsung merugikan nasabah dengan mengambil fee yang tinggi, bisa mencapai 40% dari pinjaman. Fee tersebut akan langsung dipotong dari pinjaman. Misalnya, kamu meminjam 1 juta, nanti yang benar-benar kamu terima uangnya hanya 600 ribu. Aplikasi pinjol ilegal juga tidak mematuhi suku bunga yang telah ditetapkan oleh OJK. Padahal, OJK sudah menentukan besaran suku bunga maksimal bagi fintech agar tidak memberatkan para nasabah. Sehingga, fintech dan nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan. Pinjol ilegal hanya fokus mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka tidak mematuhi aturan OJK. Selain suku bunga yang tinggi, umumnya waktu pelunasan pun sangat singkat. Bahkan, ada juga beberapa pinjol ilegal yang menagih hutang tidak sesuai dengan waktu tenor. Jebakan pinjol ilegal selanjutnya adalah meminta izin untuk mengakses kontak yang nantinya akan digunakan untuk meneror orang-orang yang ada di kontakmu. Bila kamu telat membayar, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan yang bisa melindungi kamu bila ada hal-hal yang merugikan. Lalu gimana kalau ternyata sudah terlanjur meminjam dana dari pinjol ilegal? Apakah mungkin bisa lepas dari jebakan tersebut? Sangat bisa, kawan muda. Pertama, lunasi pinjaman sesegera mungkin. Jangan gali lubang tutup lubang. Ketika masih ada pinjaman, sebisa mungkin fokus untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Jangan mengambil pinjaman di aplikasi pinjol lainnya. Gali lubang tutup lubang hanya akan menambah masalah baru yang akan lebih sulit untuk kamu selesaikan. Blokir nomor penagi yang sudah tidak memiliki sopan santun dalam menagi. Kamu hanya perlu membayar utang sesuai tenggat waktu. Kamu tidak perlu menanggapi penagi yang tidak beretika. Bila ada debt collector yang melakukan intimidasi, menyebarkan data pribadi tanpa izin, atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang produk pinjaman, kamu dapat melapor ke OJK, Satgas Waspada Investasi OJK, atau kepolisian terdekat. Jika laporanmu terbukti benar, dan pihak pinjol dinyatakan ilegal, maka utangmu dihapuskan, dan kamu tidak akan diharuskan membayarnya lagi. Jika kamu sudah terbebas dari pinjaman ilegal, berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Belajar bijak dan taktis dalam mengelola keuangan, tetap tangguh kawan muda.